Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bahrawi dimanapun anda berada Selamat malam yang masih malam dan selamat pagi yang sudah pagi Alhamdulillah Hari ini Bahrawi channel mendapatkan kesempatan Umroh di bulan Ramadan yaitu tanggal 29 Ramadan Dan Alhamdulillah baru selesai melaksanakan Solat tahajud dan khutam Al-Quran Yang dipimpin langsung oleh Syekh Al-Balila dan Syekh Abdurrahman Sutais Dan doanya hampir 30 menit tadi Alhamdulillah Dan setelah lagi Saya akan sahur dulu Dengan view Kaabah ini Insyaallah setelah sahur Nanti akan melaksanakan Umroh Di tanggal 29 Ramadan Dan mudah-mudahan sahabat semua yang menonton video ini Bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang Dan insyaallah Kuasa kita Kuasa kita Salat kita Tarawih kita Semua Diterima oleh Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah kita Subuh Karena baru selesai Kita melaksanakan Solat tahajud dan Fatam Al-Quran Insyaallah 100 ribu subscriber Akan Satu subscriber Akan Malah Mendapatkan Satu orang Untuk Melaksanakan Umroh Pemenangnya Insyaallah 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 Inilah kondisi Situasi Di Masjidil Haram Sangat padat sekali hari ini Karena Memang Hari-hari Terakhir Di 10 terakhir ini Di Masjidil Haram Di lantai dasar Lantai 1 Lantai 2 Semua Insyaallah Dipadati oleh Jamaah Umroh Karena Banyak juga ya Sekarang Ternyata Jamaah Umroh Dari luar Arab Saudi Yang Di luar 20 negara Yang dilarang oleh Pemerintahan Arab Saudi Untuk masuk Ke Arab Saudi Nah Saat ini Jamaah Umroh Dari luar Arab Saudi Juga banyak Dan dari Arab Saudi Juga Untuk Yang tinggal di Arab Saudi Juga banyak Dan yang datang Dari Luar Negeri Itu ternyata Banyak yang pakai Fisah Umroh juga Tapi Bukan Bukan 20 Negara yang dilarang ya Jadi tidak termasuk Negara yang terlarang itu Adalah termasuk Negara kita Indonesia Dari 20 negara yang dilarang Dan insya Allah Mudah-mudahan Tanggal 17 ini Benar-benar Dibuka Penerbangan Dari Indonesia Menuju Ke Kota Jeddah Insya Allah Dan nanti Teman-teman Sahabat-sahabat semua Yang mengambil cuti Ataupun Yang mau berangkat baru Di permuda Dan syarat-syaratnya Yang pertama Harus Wajib Vaksin Dua kali Dan vaksinnya juga Ditentukan ya Ada nama-nama vaksin Yang tidak diakui oleh Otoritas Arab Saudi Dan mungkin bisa dicek Dipastikan nanti Ke penerbangan Apa saja Vaksin yang diterima Dan apa saja Vaksin yang Diperbolehkan oleh Otoritas Pemerintah Arab Saudi Dan Sahabat semua Dimanapun Anda berada Saat ini Menunjukkan Sekitar Jam Setengah dua ya Ini Baru selesai Kita melaksanakan Sholat Tahajud Dan Hatam Al-Quran Yang dipimpin langsung oleh Sah Abdul Rahman Al-Sudais Dan Alhamdulillah Kita Bisa melaksanakan Sholat Tahajud Dan Hatam Al-Quran Dan Umrah Insya Allah Sampai sholat subuh Ya Allah Ya Arab Mudah-mudahan Saudara-saudara kami Dari Umat-umat Islam Dari seluruh dunia Dari manapun Dan khususnya Umat Islam di Indonesia Semoga bisa Segera Melaksanakan Ibadah Umrah Dan bisa Melaksanakan Ibadah Haji Segera Segera Mungkin Amin Allahumma Amin Sahabat semua Sahabat Bahrawi Dimanapun Anda berada Inilah Inilah kondisi dan situasi Terkini Tanggal 29 Ramadan Insya Allah Nanti malam Akan diputuskan Apakah Lebaran Besok Atau lusah Di Arab Saudi Karena di Arab Saudi Tidak pernah ditentukan Yang namanya Lebaran itu Dari awal Nah Untuk Masalah lebaran Harus Memastikan Hilal dulu Bahwa Nanti Setelah Solat Mangrib Itu akan Diumumkan oleh Pemerintah Arab Saudi Apakah Lebaran itu Besok Atau lusah Nah Tidak pernah Di Arab Saudi itu Ditentukan Bahwa lebaran itu Hari ini Atau besok Jadi setelah Melihat Dan dipastikan Bahwa Hilal itu Kelihatan Baru nanti Akan diputuskan Umroh itu Lebaran itu Di sebelum Solat Isya Jadi Kalau sudah Diputuskan Bahwa Lebaran itu Besok Misalnya Maka Tidak akan Dilaksanakan Yang namanya Tarawih Jadi berarti Tarawih Terakhir hari ini Kalau misalnya Lebaran besok Tapi kalau Lebaran Lusah Berarti Nanti malam Nanti malam akan Masih ada Tarawih Dan Masih ada Tahajud Sahabat semua Dimanapun Anda berada Lebaran besok Ataupun lusah Sama saja Sebenarnya Jadi di Arab Saudi Sangat jarang Berpuasa Sampai 30 hari Di Arab Saudi itu Sering sekali Puasa itu Hanya 29 hari Indahnya Pemandangan Di depan kita Di depan Kaabah Al-Musyarrafah Kita bisa Melaksanakan Sahur Di depan Kaabah Ini Sahur View Kaabah Masya Allah Ya Rabb Ya Allah Yang Sulit Semoga Dimudahkan Yang sakit Semoga Segera Disembuhkan Ya Allah Ya Rabb Mudah-mudahan Pandemi ini Segera berlalu Dan Insya Allah Semoga Umat-umat Islam Di seluruh dunia Bisa Segera datang Ke Kota Mekah Tul Mukarrama Dan Madinatul Manawwarah Dan khususnya adalah Negara kita Indonesia Tercinta Semoga Umat Islam Dan Bisa Melaksanakan Haji Tahun ini Insya Allah Kami berharap Supaya Kami juga Bisa Melayani Ataupun Bisa Bekerja Untuk Melayani Tamu-tamu Allah Di Haji Tahun ini Insya Allah Mudah-mudahan Dimudahkan Semua Dan Segera ada Keputusan Dari Pemerintah Arab Saudi Dan Pemerintah Indonesia Kami hanya Berharap Dan Yang terbaik Kami berharap Yang terbaik Kalau itu Pilihan yang terbaik Semoga Allah kabulkan Untuk bisa Melaksanakan Ibadah Haji Tahun ini Dan itu Semoga Benar-benar Terlaksana Haji tahun ini Insya Allah Kalau itu Memang Terbaik Untuk Umat Islam Seluruh dunia Dan khususnya Indonesia Tapi Kembali lagi Keputusan Pemerintah Pemerintah Arab Saudi Dan Pemerintah Indonesia Sebagaimana Seperti Tahun kemarin Apakah Haji itu Akan Di Adakan Dari Luar Arab Saudi Atau Hanya Khusus Di Dalam Arab Saudi Masya Allah Dan Tidak terasa Sudah Hampir 11 menit Saudara-saudara Semua Sahabat-sahabat Semua Insya Allah Kita Sumpah Lagi Akan Melaksanakan Umrah Alhamdulillah Kita Dapat Air Zamzam Satu Dan Ini Bawa Dari Luar Dan Dapat Kurma Untuk Nanti Sahur Nah Kalau Sahur Di Luar Mungkin Waktunya Sudah Habis Anda Sumpah Lagi Akan Melaksanakan Tulad Subuh Mungkin Sekitar 2 Jam Lagi Dan Sumpah Lagi Bahag Channel Akan Melaksanakan Fawaf Dan Saya Insya Allah Melaksanakan Umrah Hari Ini Sudah Siap Siap Dibuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Datang Di Bahar Channel Selamat Malam Yang Masih Malam Dan Selamat Pagi Yang Sudah Pagi Alhamdulillah Kita Hari Ini Tanggal 29 Berkesempatan Bahar Channel Untuk Melaksanakan Ibadah Umrah Dan Tadi Alhamdulillah Sudah Dapat Melaksanakan Sholat Tahajud Dan Kata Mal Quran Juga Alhamdulillah Yang Ditintin Langsung Oleh Saya Abdul Rahman Al Sudes Sholat Tahajud Dan Doanya Alhamdulillah Insya Allah Semoga Sahabat Semua Yang Menonton Video Ini Diberikan Kesehatan Dan Selalu Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Disegerakan Insya Allah Bisa Melaksanakan Sholat Di Masjid Haram Dan Melaksanakan Ibadah Umrah Dan Haji Dan Mudah-mudahan Tahun Ini Haji Benar-benar Terlaksana Insya Allah Amin Allah Amin Baik Sahabat Semua Kita Akan Siap-siap Untuk Melaksanakan Tawaf Tujuh putera Insya Allah Dan Setelah itu Nanti Selesai Baru kita Melaksanakan Dair Semoga Bisa dapat Di lantai bawah Insya Allah Di lantai Insya Allah Bisa Oke, 2 litros Balik Kenyamanan Jamaah-jamaah yang beribadah Orang-orang inilah yang Berjasa InsyaAllah ini amalnya Sangat besar sekali Lebih-lebih dari orang yang beribadah InsyaAllah Stand by 24 jam Ini adalah orang-orang yang berjasa Pada zaman semua yang melaksanakan sholat Ataupun melaksanakan ibadah Allah InsyaAllah Assalamualaikum 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.